Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bab 13 Peristiwa-peristiwa di Padang Mahsyar 1. Manusia dibangkitkan dari kubur tanpa beralas kaki dan dalam keadaan belum dikhitan. Mereka dibangkitkan tanpa memakai pakaian kecuali beberapa golongan. Di antaranya mereka yang mati syahid. Sedangkan mereka yang terlebih dahulu diberi pakaian setelah itu adalah para nabi. Dan nabi pertama yang diberi pakaian adalah nabi Ibrahim AS. 2. Walaupun di waktu itu manusia tidak berpakaian, tetapi tidak ada seorang pun yang mempunyai keinginan dan kesempatan untuk melihat aurat orang lain. Karena masing-masing sibuk menghadapi urusannya sendiri, setiap orang sibuk untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya dihadapan Allah SWT. 3. Allah SWT akan mengumpulkan orang-orang yang beriman dan bertakwa di Padang Mahsyar dengan penuh keagungan dan kemuliaan buat putusan para raja. Sedangkan orang-orang kafir dikumpulkan dalam keadaan yang sangat hina. 4. Saat di Padang Mahsyar, matahari didekatkan di atas kepala sejarak satu mil. Panas sinar matahari begitu menyengat sehingga membakar kulit manusia. Keringat mereka bercucuran deras, membenam sebagian atau bahkan seluruh tubuh mereka. Keringat sebagian mereka bahkan meresap ke dalam tanah sedalam 70 hasta. 5. Satu hari di Padang Mahsyar sama dengan 50 ribu tahun hitungan di dunia. Akan tetapi bagi orang-orang mu'min, Allah meringankannya menjadi terasa bagaikan waktu antara zuhur dan asar atau bagaikan rentang waktu antara terbenamnya matahari sampai terbenam sempurna. 6. Saat manusia merasakan panasnya terik matahari yang dahsyat di Padang Mahsyar, ada tujuh kolongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan arasnya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT semata. Mereka adalah pemimpin yang adil, pemuda yang taat beribadah, orang-orang yang mencintai masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, orang yang sangat menjauhi zina, orang yang merahasiakan kesodakohnya, dan orang yang dalam kesendirian mencucurkan air mata karena mengingat Allah. 7. Di Padang Mahsyar pun ada peristiwa-peristiwa berikut yang akan dirinci dalam bab-bab tersendiri. 8. Minumnya orang-orang beriman dari telaga Rasulullah SAW, datangnya Allah SWT dan para malaikat ke Padang Mahsyar, hisab, ditimbangnya amal, syafaat, dan kejadian-kejadian di atas sirat. 8. Minumnya orang-orang berikutnya.